Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Indonesia masih mengimpor barang dari Israel. Transaksi dagang terjadi meskipun Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Berdasarkan data BPS, impor barang dari Israel mencapai 2,76 juta dolar AS atau sekitar 44,7 miliar pada Juni 2024. Nilai ini tercatat melonjak sekitar 82,7 persen dari Juni tahun lalu sebesar 1,51 juta dolar AS. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan Mei 2024, nilai impor dari Israel turun. Tercatat, nilai impor dari Israel turun sekitar 53,7 persen secara bulanan dari 5,97 juta dolar AS. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Witiasanti mengatakan, nilai impor dari Israel sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan total impor Indonesia. Tercatat, nilai impor pada Juni 2024 sebesar 18,45 miliar dolar AS atau sekitar 298,4 miliar. Ungkap Amalia dalam konferensi pres di kantor BPS, Jakarta, Senin 15 Juli 2024. Ada pun komoditas yang paling banyak di impor RI dari Israel ialah mesin listrik dan perlatan dan bagiannya dengan kode HS85. Tercatat, nilai impor komoditas ini mencapai 889,213 dolar AS. Jika dibandingkan dengan Juni tahun lalu, nilai ini naik dari 293,480 dolar AS. Namun, turun jika dibandingkan Mei 2024 sebesar 3,86 juta dolar AS. Kemudian, komoditas kedua paling banyak di impor pada Juni 2024 ialah optik fotografi-sinematografi pengukuran pemeriksaan dengan kode HS90. Nilai impor komoditas ini sebesar 616,468 dolar AS. Lalu, komoditas yang paling banyak di impor ketiga ialah reaktor nuklir, ketel uap, dan barang mekanial atau kode HS84. Nilai impor komoditas ini adalah sebesar 374,527 dolar AS. Sebagai informasi, meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, kedua negara masih bisa melakukan aktivitas perdagangan. Pasalnya, hubungan dagang tidak bersifat kerjasama antar pemerintah, melainkan hubungan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.